Di dalam Islam itu ada tiga tawasul yang disyariatkan. Yang pertama tawasul dengan asma'ullah al-husnah. Seperti doa ketika laylatul qadar. Allahumma innaka afu'un tuhibbul afu'a. Riyadih. Dua kata pertama kita tidak berdoa. Kita mengatakan Allahumma innaka ya Allah sesuatu yang engkau maaf maaf. Tuhibbul afu'a engkau cinta dengan maaf. Baru kita minta. Fa'fu'ani Allah. Ampuni. Maafkan aku ya Allah. Itu tawasul dengan asma'ullah al-husnah. Ya ghafu'il ikhfir liya. Itu tidak masalah. Tawasul yang kedua. Tawasul dengan amal soleh. Seperti sedekah. Puasa sunnah. Apa saja? Nabi mengatakan. Obati orang yang sakit diantara kalian dengan kalian bersedekah. Tidak apa-apa. Kita sedekah ke masjid. Ya Allah mudah-mudahan kau sembuhkan ummi'ana ya Allah. Tidak masalah. Itu tawasul dengan amal soleh. Yang ketiga tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Boleh. Tapi syaratnya dia masih hidup. Dan benar orang itu orang soleh. Bukan dukun. Nah kita harus. Jangan sampai yang kita datangin dukun. Datang. Para ulama itu masih tetap seperti itu. Datang kepada gurunya. Ngatakan guruku. Doa ke anak. Anak ngomong sama abanya. Mau miknya. Mi besok anak mau ujian. Doa ke anaknya. Mi ya. Mi anak besok mau berangkat ke Bali. Doa ke. Itu tidak masalah.